Intro Beberapa perguruan tinggi di Ujung Pandang sudah sejak lama merintis penerbitan surat kabar kampus Para alumni pengurus lembaga penerbitan surat kabar tersebut berhasil mencetak jurnalis-jurnalis profesional Sementara, IAIN Alauddin Ujung Pandang saat itu masih belum punya wadah Awalnya, IAIN Alauddin membuat buletin yang dirintis beberapa mahasiswa bernama Buletin Opini Namun, kekuatannya masih lemah dan belum mampu bersaing dengan koran-koran kampus lainnya Berdasarkan banyak pertimbangan, beberapa orang aktivis badan pelaksana kegiatan mahasiswa disingkat BPKM, yang saat ini disebut Dewan Mahasiswa memunculkan ide pembentukan lembaga penerbitan surat kabar kampus Mereka diantaranya adalah Waspada Santing, Hasanuddin, dan Laode Arumahi Lembaga ini bernama Wasilah, yang berarti penyampai Sebuah nama yang diberikan oleh seorang guru besar ahli hadis Profesor Dr. Muhammad Syuhudi Ismail Lembaga ini hadir dengan maksud sebagai penghubung aspirasi mahasiswa dengan pihak elit kampus saat itu Bulan Mei 1985 menjadi tonggak awal berdirinya Bedia Wasilah, yang saat itu masih berada di bawah naungan BPKM Berbekal Rp300.000 dari Profesor Rasdiana yang saat itu menjabat sebagai pembantu rektor bidang kemasiswaan Koran Wasilah terbit untuk pertama kalinya Sejak berdirinya Wasilah hingga saat itu, ruang redaksi lembaga kulit tinta tersebut tidak menentu Para pengurus masih berpindah-pindah tempat Mereka pun masih menggunakan fasilitas-fasilitas milik rektorat Hingga pada tahun 1995 Di zaman kepemimpinan Sahaya Putuhena, rektor IAIN yang ke-6 Dipilihlah Yusuf AR sebagai nahkoda baru Lembaga Wasilah Dalam masa kepemimpinannya, mulailah disepakati ruang redaksi yang nyaman Setelah pengadaan ruang redaksi terpenuhi, muncullah fasilitas lainnya seperti komputer Para pengurus telah memiliki komputer sendiri untuk keperluan organisasi Proses kaderisasi melalui in-house training jurnalistik pun mulai diberlakukan Para kader dibina dan dibimbing menjadi jurnalis-jurnalis kampus yang berkompeten Perjalanan lembaga wasilah yang dikelola mahasiswa dari masa ke masa Tidak selamanya berjalan mulus Hingga tahun 1998, kepengurusan wasilah mulai melemah Tabloid yang terbit dua bulan sekali, kini tak pernah menyapa sivitas kampus lagi Wasilah dianggap telah vakum Melemahnya media kulit tinta ini membuat pimpinan kampus Saat itu pembantu rektor bidang kemahasiswaan Prof. Dr. Bahaging Rama Meminta Yusuf A.R. mencari kader-kader wasilah yang masih tersisa Di dalam beberapa kali pertemuan, tersebutlah Arun Sping sebagai kader in-house training jurnalistik angkatan terakhir Tahun 1999, Arun Sping diangkat menjadi ketua umum wasilah periode selanjutnya Lalu muncullah Sofian Ashari, Arief Saleh, Hasbi Asidiki, dan pengurus wasilah lainnya membantu kepemimpinannya Wasilah semakin berjaya di bawah kepemimpinan Arun Sping UKM wasilah mengalami penambahan nama menjadi lembaga informatika mahasiswa Laudin atau disingkat 5 Penambahan nama tersebut dengan maksud agar wasilah dapat menjadi UKM yang memberdayakan sejumlah potensi dalam diri anggota-anggotanya Tak lama berselang, UKM 5 wasilah kemudian hadir dengan produk baru Tidak hanya di bidang kepenulisan, tapi merambah ke bidang broadcasting Maka muncullah wasilah FM dengan frekuensi 107,0 MHz Tak hanya sukses di bidang penyiaran, wasilah juga sukses di bidang lainnya, yaitu bidang fotografi Hingga tahun 2009, UKM 5 mengokohkan eksistensinya melalui media daring Wasilah online tayang pertama kali dengan laman wasilah.com Hingga di usianya mencapai 3 dekade, kader-kader UKM 5 telah tersebar di beberapa media masa Baik media cetak maupun elektronik Tujuan UKM 5 untuk mencetak jurnalis-jurnalis profesional pun terwujud Terima kasih Terima kasih Terima kasih